Ya, mampamanya lah Ternyata si istri jarang Biasanya pake baju biasa-biasa aja Suatu hari Dia nunggu suaminya Dia pake baju yang Suaminya suka Baju yang seksi Apa yang harus dilakukan oleh suami ketika itu? Kadang-kadang ada suami yang kaku Diem aja Mengucapin terima kasih juga Berat Padahal Untuk mengucapkan Masya Allah Bas, kamu mengucapin Masya Allah aja Itu udah menyejukkan hati Belum bilang apa-apa nih Masya Allah, Tabarakallah Besok dia pake lagi Tapi kalau kamu diem Lalu berat untuk memuji Dia pun patah semangat Besok dia belum tentu mau pake lagi Ya sama aja Gak pake juga biasa aja Maka itu namanya kurang tasji Kurang memberikan apresiasi Sehingga dia pun kurang semangat Untuk terus mengulang kebaikan Atau dia mau masak Ini baru belajar masak dia Dulunya belum pernah masak Dia belajar masak Buka tutorial Buka internet Dia pergi ke pasar Dia kumpulin barangnya Bisa jadi dia kena kompor panas Bisa jadi dia kena minyak panas Bisa jadi jarinya kena pisau Dia gak pernah masak Tapi dia pengen bikin masakan Supaya suaminya seneng Begitu masakan udah jadi Gak ada apresiasi Itu kurang baik Itu mematahkan semangat Itu meredupkan kebaikan Dalam rumah tangga Sebagaimana kita punya anak Kalau kita punya anak Anak kita melakukan sesuatu yang baik Apa cara kita supaya dia terus semangat Dalam kebaikan Kita apresiasi Lah istri kan bukan anak ustad Istrimu bukan anak Tapi jiwa manusia butuh itu Kalau gitu dia bukan lillahi ta'ala ustad Dia lillah Tapi manusiawi Dia pengen terkadang mendapatkan komentar baik dari dirimu Pengen mendapatkan satu Pujian dari dirimu Itu wajar Itu wajar Rasulullah SAW Tua Betul Usia 50-60 tahun Iya Tapi gak Lisannya gak pelit Untuk mengatakan Dan memuji istrinya Apa yang dia panggil untuk Aisyah Pumairah Pumairah itu pipi yang kemerah-merahan Karena Kulit putih Menunjukkan Dia sedang memuji Kecantikan Kecantikan